Yuk kenalan dengan 4 program studi yang ada di Politehnik Negeri Madura Teknik, Listri, Industri, TLI Program studi TLI bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi otomasi industri power quality Selain itu, lulusan TLI juga mampu bekerja di sektor industri manufaktur dan proses di bidang kelistrikan Teknik, Mesin, Alat, Berat, TMAB Program studi TMAB bertujuan menghasilkan lulusan yang berkompetensi di bidang perbaikan peralatan berat TMAB menitikberatkan kegiatan pada pendidikan, ketampilan, dan ketelitian dengan sarana yang link and match Sehingga menjadikan lulusan TMAB sebagai tenaga yang siap bersaing di dunia kerja Teknik, Bangunan, Kapal, TBK Program studi TBK bertujuan menghasilkan lulusan yang berkompetensi di bidang desain dan perhitungan kapal niaga maupun kapal khusus Di antaranya kapal ikan, pengkang, kapal non baja, dan lain-lain Dengan penguasaan software komputer aided design dengan menggunakan AutoCAD, MaxSurf, dan program desain kapal lainnya Di samping itu, mampu melaksanakan pekerjaan kapal, serta mampu melakukan estimasi kebutuhan material selama pembangunan kapal Dengan didukung industri, bidang perkapalan, serta pola link and match Sehingga menjadikan lulusan TBK sebagai tenaga yang siap bersaing di dunia kerja nasional maupun internasional Program studi keperawatan Program studi keperawatan bertujuan menghasilkan lulusan yang berkompetensi dan berilmu, berakhlak, dan terampil Serta menjadi ahli di bidang keperawatan yang mampu melaksanakan pelayanan keperawatan yang berstandar internasional